Angelina Jolie Saya gak nyuruh, milih hanya Enggak dong, kamu juga free choice Tapi siapa tadi? Angelina Jolie Betul sekali, karena yang memang saya arahin disini Disini ada fotonya Angelina Jolie Iya ini Angelina Jolie 3 bulan Pas dibuka itu adalah fotonya Angelina Jolie waktu kecil Aku sih gak percaya Percaya aja ini Angelina Jolie Iya, iya, iya Mungkin gak percaya, gimana kalau pilihnya tadi Will Smith Atau Michael Jackson Jangan khawatir Ini Will Smith 3 bulan Gimana kalau milihnya Jackie Chan Jangan khawatir, ini Jackie Chan Umur 3 bulan juga Lucu banget Tapi tadi milih siapa? Angelina Jolie ya? Ini Angelina Jolie Mungkin gak percaya ya Ini Angelina Jolie Enggak juga sih kalau masih gak percaya ini Angelina Jolie Aku sih tadinya gak percaya kalau itu bener Angelina Jolie Walaupun emang mukanya mirip banget Tapi ternyata pas dibalik Itu adalah foto cover majalanya Angelina Jolie Cover majalah, majalanya Stellar Ini artikel-artikelnya Remember to forget Angelina Jolie Oke, sekarang aku sesekarin ya Oke Perhatiin artikelnya Yes Sudah Lihat layarnya lagi Sebutin 3 digit angka berapa? 248 Oke Saya kan gak nyuruh kamu nyebutin 248 3 digit angka banyak Bisa 666 Angkanya the devil lah Bisa 123 Tapi kamu sebutin? 248 248 Ada kejadian Angelina Jolie waktu menyetir di stop polisi Akhirnya ditilang Karena surat-suratnya tidak lengkap Nyebutin angkanya berapa? 248 Berapa? 248 Oke How come? 248 Gue kaget banget kok bisa Bisa Pas banget gitu Dan padahal itu memang tanggal lahir aku Terus bagaimana caranya ngarahin Angelina Jolie? Sebetulnya Kalian juga semuanya Sudah melihat Angelina Jolie berulang-ulang Berulang-ulang Boleh berdiri dulu? Angelina Jolie Deket ya? Madonna Yes Lupain Madonna Lihat buruk depan Bagaimana caranya Karina dan orang-orang tadi dapat menebak Angelina Jolie? Perhatikan replay berikut ini Di saat saya menunjukkan nama-nama celebrity tadi Secara tidak langsung Saya menanamkan nama Angelina Jolie Dan di saat saya menunjukkan kalimat Remember to forget tadi Saya juga menanamkan angka 248 Kepikiran Karina Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil Ternyata aku dapat pelajaran baru Apapun yang kita jalani hari-hari itu selalu ada pesan tersirat untuk kita Mas Romy cukup Jangan mengaruhi aku lagi Ampun Arena permainan di tempat ini Didesain untuk menstimulasi kelima indera kita Kali ini saya akan bereksperimen menggunakan indera pendengaran Ikuti saya Excuse me Entah waktunya 10 menit juga Nah sekarang saya akan bereksperimen menggunakan wahana yang paling sederhana Menggunakan lima jari ini Namanya siapa? Melody Melody Rizka Rizka Arwindi Arwindi Melody akan bermain wahana sederhana menggunakan lima jari saya Oke Saya mikirin angka Tapi bukan kosong Bukan 10 Saya taruh dan saya bentuk dengan jari tangan saya Kira-kira jari angka berapa yang saya bentuk? Dua Berapa? Dua Bener banget dua Gak mungkin kalian berpikir saya ganti saat melody menyebutin angka berapa saya ganti di belakang punggungan bisa aja begitu kan? Ya emang itu yang terjadi sih Iya Nah sekarang biar lebih fair dibalik melody yang pikirin angka 0 sampai 10 Saya nanti berusaha untuk menebak angka yang dipikirkan oleh Rizka melalui bahasa tubuh dan ekspresinya Rizka ya Oke Jadi nanti Windy membentuk tangannya yang menjadi angka berapa saja Jadi ngebak sekarang saya menebak Untuk menghindari melodi berubah pikiran Iya Atau diganti-ganti tangannya Nanti teman-teman yang lainnya lihat ke belakang Namanya siapa? Pak Loma nanti berdiri di belakang saya Jadi tutup mata saya dua-duanya Oke Bener-bener ketutup Pas aku ada celah juga dia langsung nutupin Betuk Jadi angka berapa aja? Iya udah Kalau udah bilang sudah? Sudah Teman-temannya udah lihat? Saya suruh mikirin angka Terus angkanya saya taruh di belakang Setelah itu Mas Tommy-nya nebak angka saya Komit pada satu angka Kalau sudah bilang sudah Rizka? Sudah Sekarang sebutin dari satu sampai sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Dari awal Teman-teman suruh sebutin satu sampai sepuluh Nadanya biasa aja Menurut saya Kamu mikirin angka tiga? Bener? Bener Oke Saya kan tadi matanya padahal ditutup tuh Bener-bener saya nutup rapet Padahal tangan keringetan juga Tapi dia bisa nebak Waktu Rizka nyebutin Angka yang Rizka umpetin di belakang Kamu mikirin angka tiga? Bener Oke lagi-lagi Julie tutup matanya lagi Menurut saya Melody mikirin angka empat Bener? Bener Mungkin kebetulan lagi Sekali lagi Melody dengan angka yang berbeda Kalau sudah bilang sudah Sudah Sebutin satu sampai sepuluh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Dapan Sembilan Sepuluh Kamu mikirin angka lima? Bener Kamu mikirin angka tujuh? Ya Tapi akhirnya ketebak juga Tapi gini gimana ya Aneh gitu Aneh tapi nyata Menurut saya Melody memikirkan angka tujuh Betul ya? Betul Oke Terakhir Melody Ganti dengan angka yang berbeda Oke siap Rizka Bentuk angka yang berbeda Oke Sudah Teman-temannya udah lihat angkanya? Sudah Oke mulai sebutin angkanya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Menurut saya Mikirin angka satu Sebenernya sih pas angka nomor satu Itu gue intonasinya emang kenceng Tapi untuk ngangka-ngangka berikutnya Karena emang penuh di pikiran gue itu ada angka itu Menurut saya Kau mikirin angka tujuh? Kalau ditinggirin angka dua Bener? Bener Bagaimana saya dapat menebak angka yang mereka sebutkan? Manusia memiliki lima indera Visual, auditory, kinestetik, gustatory, dan olfactory Di saat salah satu indera kita turun Maka indera yang lainnya akan meningkat Itu kenapa saya minta mereka menutup mata saya Agar di saat indera visual saya turun Maka indera pendengaran saya dapat meningkat Jadi di saat mereka menyebutkan satu persatu Dari angka satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya Yang perlu saya lakukan adalah Membedakan intonasi mereka Dan mencari intonasi suara mana Yang memiliki infleksi dan penekanan suara Yang paling berbeda dari yang lainnya Itu kenapa saya dapat membedakan angka-angka yang mereka sebutkan Terima kasih maji ajaib Gila banget Keren Terima kasih telah menonton!